Sial Sebuah kata Untuk menggambarkan Sesuatu yang kurang baik Atau kurang menyenangkan Yang dibuat Oleh manusia Begitu Itulah sial Kesialan Sial Sama dengan naas Atau nahas Begitu ya Ketika seseorang Menggambarkan sesuatu itu Kurang baik bagi dirinya Atau tidak menyenangkan bagi dirinya Maka terkadang Terkadang ini loh ya Disebutnya sialah Disebutnya nahas Sebutnya naas Itu kata untuk menggambarkannya Dan itu dibuat Oleh kita Oleh manusia Padahal mungkin Memang sesuatu yang kurang baik itu ada Sesuatu yang bersifat naas Nahas itu ada Ada kan Sesuatu yang kurang menyenangkan itu Tentu Pasti ada Pasti ada Saat kita Mungkin mengalaminya Dan mungkin kita Memberikanlah Nama tersebut Sial Begitu Diberilah Nama Tersebut Sial Padahal Padahal mungkin belum tentu begitu ya Seperti contoh Hujan turun Kita ada keperluan Atau sedang berdagang Tiba-tiba hujan turun Wah sial Hujan turun Begitu Untuk kita Yang lagi ada keperluan Mungkin Dan tidak ingin hujan Disebutlah hujan tersebut Sial Padahal Menurut sebagian Bukan sial Begitu Begitu kan Sedang minum Kopi tumpah Aduh Sial Kopi tumpah Padahal Belum tentu Menurut kita Sebab lagi enak-enaknya minum Tiba-tiba Kopi tumpah Sial Begitu Padahal mungkin Buat orang lain Itu ada hikmahnya Buat orang lain Malah sebaliknya Justru Suatu Keberuntungan Begitu kan Hujan turun Menurut kita Aduh Sial Sial nih Hujan turun Padahal Menurut orang lain Ya tidak lah Ada yang Memerlukan Banyak air Ada yang Butuh air Buat mandi Buat cuci piring Buat yang lain-lain Buat masak Buat minum Buat itu ini Diperlukan lah Hujan Begitu kan Dan memang Sial itu Hanya suatu Istilah Kata Saja Secara Subjektif Yang Menurut kita Tidak menyenangkan Bagi Kita Padahal Belum tentu Belum tentu Untuk orang lain Begitu kan Dan mungkin Sial tersebut Dalam kata Sial tersebut Ada Sesuatu Yang mungkin Bisa menaikkan Derajat kita Atau ada Sesuatu Rahasia Yang kita Tidak bisa Memperikannya Menggambarkannya Atau yang kita Tidak bisa Menangkapnya Baik dengan Simbol-simbol Atau dengan Siloka Atau dengan Palsapah hidup Begitu Dimengerti Nggak Dimengerti Nanti pasti Dipahami Seperti contoh Kopi tumpah Itu Ada seorang Minum kopi Tiba-tiba Tumpah Aduh Sial Kopi tumpah Lagi anak-anaknya Minum Kalau saya Kopi tumpah Itu Biasanya Mau dapet uang Biasanya Begitu Biasanya Tuh Bukan Tergantung Ke kopi Cuman Suka Ngasih Isaratnya Melalui kopi Tapi Mungkin Tidak Semua Begitu Ya Bukan Tergantung Kepada Kopi Itu Ya Begitu Sial Kalau dibilang Ada Ada Ya Ada Itu Ada Sial Kata-kata Sial S-I-A-L Tapi Apa boleh kita Bicara tentang Sial Ya silahkan Selama tidak Menyalah-nyalahkan Begitu kan Selama tidak kita Menyalahkan Menyalahkan Itulah Inilah Anulah Inilah Begitu kan Dan yang Utama Tidak Kita Merasa Sial Terhadap Diri Sendiri Nah Itu Jadi Kita Mesti Menjauhkan Perasaan Sial Terhadap Diri Sendiri Karena Itu Bisa Mempengaruhi Diri Kita Sendiri Sehingga Kita Jadi Pesimis Jadi Pesimis Karena Perasaan Sial Tersebut Karena Sugesti Sial Tersebut Misalnya Kita Suka Duduk Di warung Di warung Di jalan Duduk Di situ Kita Pergi Tiba-tiba Ada pohon Jatuh Menimpa Warung Tersebut Kita Karena Terlalu Baper Karena Terlalu Kebawa Perasaan Sial Tersebut Waduh Gara-gara Saya Duduk Di situ Jadi Aja Warung Nanti Kita Pesimis Kita Mesti Mencoba Menjauhkan Hal-hal Seperti Itu Perasaan Sial Diri Jangan Sampai Karena Bisa Membawa Jiwa Kita Merendah Terpuruk 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 Jiwa Kita Jatuh Tidak Semangat Ini Bisa Merusak Tatanan Hati Kita Tatanan Jiwa Kita Tatanan Hidup Kita Bisa Rusak Kita Boleh Saja Boleh Saja Kita Oh Ada Sial Kurang Kurang Baik Kurang Beruntung Gak Apa Melembutkan Katanya Kurang Beruntung Saja Kurang Beruntung Boleh Saja Tetapi Jangan Menuduh Diri Kita Itu Sebagai Diri Yang Sial Jangan Jangan Karena Apa Karena Setiap Sesuatu Itu Memang Sudah Ditentukan Setiap Sesuatu Itu Sudah Ditentukan Atau Yang Duduk Di Warung Tadi Mungkin Kan Banyak Yang Duduk Di Warung Juga Ya Dan Mungkin Pohon Itu Sudah Tua Jatuh Lah Ke Warung Itu Kita Kebenaran Sudah Duduk Disitu Kan Begitu Dan Ke Orang Lain Juga Jangan Lah Kita Wah Dia Sial Gara Gara Si Itu Itu Kan Bisa Apa Namanya Bisa Menyakiti Ya Bisa Menyakiti Betul Nggak Kira Kira Begitu Ya Ya Itulah Sial Kesialan Mudah Mudah Mudahan Kita Dijauhkan Dari Itu Semua Ya Janganlah Merasa Diri Itu Sial Kita Harus Yakin Kepada Ketetapan Tuhan Yang Maha Kuasa Membuang Sugesti Sugesti Yang Membawa Kita Terpuruk Dalam Hidup Yang Merusak Tatanan Hidup Kita Dibuang Dibuang Meyakinkan Diri Meyakinkan Diri Kepada Yang Maha Kuasa Bahwa Segala Sesuatu Sudah Ditentukan Dan Akan Kemana Kita Bawa Hidup Kita Ini Kita Tinggal Memilih Jalan Jalan Yang Mana Begitu Dan Tidak Akan Kita Langsung Mencapainya Mungkin Setahap Demi Setahap Sesuatu Itu Nah Begitu Jadi Yang Pertama Itu Bahwa Sial Atau Kesialan Itu Adalah Hanya Istilah Dari Manusia Itu Sendiri Ia Kan Dibuat Sial Itu Kata Itu Oleh Manusia Sendiri Manusia Itu Sendiri Oleh Kita Sendiri Dan Mungkin Bisa Dilembutkan Menjadi Kurang Beruntung Saja Kurang Beruntung Dan Mungkin Di lain Waktu Kita Bisa Mencobanya Lagi Bagi Yang Ujian Waduh Sial Tidak Lulus Mungkin Bulan Nanti Atau Tahun Nanti Kita Bisa Mencobanya Lagi Terus Berusaha Yang Kedua Bahwa Kita Jangan Merasa Diri Kita Itu Jadi Seorang Yang Sial Jangan Lah Kurang Baik Kurang Kurang Baik Kita Harus Yakin Bahwa Segala Sesuatu Itu Sudah Ditentukan Dan Kita Sudah Menjalani Dan Bahwa Manusia Itu Membawa Takdirnya Masing Masing Begitu Membawa Ketentuan Dari Yang Maha Kuasa Ketentuan Masing Masing Diri Sudah Ada Ketentuan Ya Kan Kita Tinggal Menerima Saja Kita Tinggal Menjemput Saja Kita Tinggal Mengolah Saja Kita Tinggal Mencari Saja Kita Tinggal Bagaimana Memikirkan Caranya Prosesnya Yang Baik Kan Begitu Keteleroran Kelupaan Ada Saja Pastilah Dalam Diri Manusia Namanya Manusia Tempat Kesalahan Pasti Ada Saja Kesalahan Nah Cepat Cepat Kita Menyadari Diri Berbuat Kesalahan Lagi Menyadari Diri Berbuat Lagi Menyadari Diri Gitu Nah Itulah Kesialan Dan kita Yang ketiga Mesti Menjauhi Hal-hal Yang Membuat Diri Kita Itu Kurang Beruntung Itu Faktor-faktor Yang membuat Kita Itu Bisa Jadi Seorang Yang Kurang Beruntung Seorang Yang Sial Itu Bagaimana Bagaimana Kita Menjauhinya Atau Bagaimana Cara Menolaknya Kan Banyak Rumus-rumusnya Sebenarnya Sudah Ada Ajaran-ajaran Sudah Ada Teori-teori Sudah Ada Hanya Secara Tidak Langsung Seperti Kita Berbuat Baik Terhadap Sesama Manusia Bisa Menolak Nasib Kurang Beruntung Kan Betul Tidak Orang Lain Jadi Baik Kepada Kita Dengan Ber Apa Impak Dengan Memberi Dermawan Berehan Orang Lain Jadi Suka Kan Berarti Kita Sudah Menolak Kesialan Kesialan Tidak Suka Ketidaksukaan Ditolak Jadi Suka Kan Begitu Dipahami Ya Dengan Berbuat Baik Sedekah Bisa Menolak Malah Petaka Betul Nggak Dengan Kita Bersedekah Tidak Bisa Sama Harta Mungkin Sama Ilmu Tidak Bisa Sama Ilmu Sama Apa Ya Bisa Sama Uang Sama Uang Sama Apa Aja Yang Bermanfaat Baju Pakaian Rumah Apa Saja Ilmu Senyum Begitu Atau Doa Begitu Kan Terkecil Yang Mungkin Doa Sembunyi Sembunyi Padahal Besar Terkecil Tapi Besar Kan Begitu Artinya Besar Ya Dengan Cara Berdoa Sembunyi Sembunyi Mendoakan Orang Lain Mungkin Begitu Dan Lain Lagi Banyak Memperbaiki Budi Pekerti Mungkin Memperbaiki Budi Pekerti Memperdalam Ilmu Pengetahuan Biar Tidak Bodoh Kan Bodoh Itu Kesialan Ya Bodoh Itu Kesialan Jadi Dengan Memperdalam Ilmu Mungkin Bisa Ditolak Kesialan Yang Namanya Bodoh Bisa Ditolak Begitu Kan Dan Yang Lainnya Nah Begitu Kita Mesti Meyakinkan Kita Serahkan Semuanya Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Dan Kita Sendiri Tinggal Memilih Jalannya Kita Sendiri Tinggal Berusaha Semaksimal Mungkin Dengan Niat Yang Tulus Dengan Niat Yang Kuat Yang Teguh Dan Kita Serahkan Semuanya Kepada Tuhan Yang Maha Kuas Ayah Keteladaran Namanya Manusia Pasti Saja Ada Pasti Saja Ada Mungkin Dengan Kita Saling Memahapkan Dengan Kita Saling Memberi Kita Saling Menyayangi Bisalah Ditolak Yang Namanya Kesialan Itu Begitu Selamat Sore Semoga Sehat Selalu Semuanya Salam Alien Jangan Lupa Bahagia Tengah 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 Tengah